Bukan-bukan yang saya maksud anak saya enggak, karena kan emang banyak anak kecil juga Enggak gitu juga, ya enggak gitu juga ada juga yang saya transfer atau kayak gimana Cuman yaudah namanya juga berantem ya, maksudnya masih emosi juga istri sayanya Ya pokoknya intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya Saya antara yang lalu-lalu ya namanya juga manusia gitu kan, pasti ada hilafnya Ya sekarang sih saya mau memperbaiki semuanya Sekarang kondisi rumah tangga sendiri seperti apa, apakah tadi kan ingin memperbaiki rumah tangga Dalam arti sekarang ini kondisi rumah tangganya apa sedang lagi kondisi dulu, bisa sementara atau seperti apa Atau baik-baik aja atau seperti apa Ya sebenernya saya mau baik-baik aja, maksudnya saya mau perbaiki semuanya Dan kemarin kita juga sudah, apa namanya sudah menjadi hubungan komunikasi dengan pihak warga Dan kemarin dari pihak istri, apakah mencoba untuk memakai lawyer juga, dan kita sudah berdama juga untuk Dan semua problem yang hari ini terjadi itu, kita sudah bicarakan secara kewatiaan Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus gitu kan Nah itu terkait tadi ada duitan kalau nafkah tidak memberi nafkah, semuanya kan gak begitu juga Artinya kalau dalam bahasa duit itu tidak memberikan nafkah, tapi ada terucap nominal disitu kan Kalau nominal angka terucap itu kan artinya kan nafkah itu kan diberikan, sekarang pantas atau tidaknya kan itu aja sebenarnya problemnya Nah biasa sih kalau saya gak menyangkurin gitu saya dan manajemen atau dengan keluarga dari pihak remaja, artinya ini problemnya dia Dia harus menyelesaikan sendiri gitu kan Artinya, ya biasalah yang seperti yang agak bilang tadi, ya apalagi suami istri bantem yang masih muda apakah Dan mungkin dari wanita, bukan ini perempuan ya, wanita ya, pasti hal yang terkecil yang dicari lah gitu Artinya, ya kan gak mungkin dengan meminta segian gitu Ya mungkin bagi yang pernah merasakan nih, caranya apa yang ini gitu, nah itu lah Berarti awalnya dari soal apa, nafkah ya? Atau gimana? Oh bukan, bukan soal nafkah sih sebenarnya Lebih ke apa? Karena ada yang, ya kesalahpahaman namanya keluarga kecil dan baru-baru juga, sayangnya masih belum ngerti tentang Gimana caranya menyelesaikan masalah keluarga kecil saya Ya itu sebenarnya awalnya karena ya berantem biasa aja sih suami istri Cuman salah paham, jadi akhirnya ya gitu, masih ada ego Cuman sekarang saya mau perbaiki aja sih, semuanya pelan-pelan saya perbaiki Ada sebuah hal yang menarik dari PSN terjadinya hari ini ya Saya pun sebagai manager dan konnya merinding gitu, merinding berarti Saya gak nyangka seorang anak muda, renaga umur 23 tahun bisa cepat dia berintros deteksi diri gitu Dan ini pun kita harus sampaikan kepada pihak keluarga, mamanya, papanya Yang waktu itu kita harus datang ke rumahnya tapi gak bertemu Tapi kita sampaikan lewat lawyernya Artinya apa? Kita sendiri pun yang sudah berumur ini menyikapi hal seperti ini mungkin gak secepat ini gitu Dan saya pribadi, saya tahu karakter dia Mungkin semua orang dibogor tahu karakter renaga itu seperti apa gitu kan Tapi satu hal yang membuat saya yakin gitu kan Ini terlontar dari mulutnya sendiri Jadi 2-3 hari ini teman-teman media itu hubungin saya untuk press confirmation Biar kita dua arah informasinya itu Sebenarnya saya mau meyakinkan dulu renaga Dan menanya dulu ke dia, apa sih detail problemnya gitu Tiba-tiba begini gitu, tiba-tiba begini Nah, akhirnya saya memang saya akuin, saya salut gitu Salut dengan gentalnya dia itu mengakuin saya salah, saya hilaf, saya ingin berubah Itu terucap dari murdia Makanya malam lusa saya ketemu dengan pihak keluarga Kita mau berusaha keluargaan dan mereka menyambut merespon baik gitu kan Artinya tugas-tugas nextnya renaga akan menjalin komunikasi yang baik lagi Dan harapan kita semua juga akan baik-baik aja Itu kan, akan baik-baik aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih